untuk nomor berikutnya nomor 11 ini adalah hubungan apa ya hubungan analogi jadi maksudnya gini ada dua kata kata pertama dan kata kedua kita mencari hubungan kata pertama kata kedua lalu kita begitu kita ketemu kita coba terapkan pada kata yang lainnya contoh yang pertama deh kita lihat ya analgesik dan njeri oke sekarang pertama kita harus tahu artinya dulu nih analgesik artinya apa ada yang tahu nggak kalau misalnya kita ke rumah sakit lalu dikasih obat-obatan yaudah nih ada obat-obatan yaudah gue coba merek aja aspirin bersifat menghilangkan apa coba rasa sakit sakit atau nyeri nah karena itu kepanjangan karena itu aspirin bersifat analgesik jadi analgesik adalah suatu jenis obat-obatan yang bersifat menghilangkan nyeri ingat ya menghilangkan nyeri bukan menghilangkan penyakitnya jadi symptomnya aja atau gejalannya dihilangkan oke berarti kalau kita udah tahu arti analgesik dan nyeri kita coba bikin hubungannya misalnya gini gue coba usulkan hubungan antara analgesik dan nyeri adalah apa coba analgesik apa kata-kata di tengahnya menghilangkan selain kata menghilangkan yang lebih cocok apalagi atau meredakan ya kan meredakan meredusir meredusir apalagi meringankan nyeri oke sekarang kita lihat tiga kata ini menghilangkan meredakan dan meredusir oke kita coba ya satu-satu ya nah cara mengerjakan soal-soal analogi adalah ya cara paling klasik adalah kita masukkan kata-kata yang sama dengan disini oke kita pakai kata yang mana nih oke kita coba kata meredakan aja yang paling umum ya kita coba pakai kata-kata meredakan oke ketahanan meredakan perkakas enggak ya improvisasi meredakan musik yang lebih cocoknya apa kalau B improvisasi diperlukan untuk bermusik ya atau meningkatkan musik oke yang C kita lihat oh sorry yang A tadi belum kita coba ya kata-kata yang lebih tepat ketahanan perkakas apa ketahanan adalah sifat yang dimiliki oleh perkakas kan oke sifat dari yang C pelumas meredakan gesekan betul itu bisa kan ya oke berarti jawabannya yang C pelumas meredakan gesekan gesekan itu bahasa sinonimnya apa lagi sih ayo gesekan apa sinonimnya terjadi gesekan-gesekan sosial di daerah Jakarta akibat akibat disparitas penghasilan susah kali mana apa coba terjadi gesekan terjadi friksi sosial betul kan friksi itu artinya gesekan kan oke ini sinonim dari gesekan friksi oke kita lihat yang D kepercayaan meredakan tipuan enggak ya kepercayaan diperlukan untuk mengatasi ya kepercayaan mengatasi tipuan oke yang E misalnya bisa juga lawan ya kepercayaan adalah lawan dari pentipuan yang E bensin diperlukan bukan meredakan mobil ya diperlukan sama seperti yang ini oke berarti jawabannya yang C ini teknik untuk menjawab soal-soal yang analogi adalah bikin kalimat dulu ya pertama kita jelas tahu ya artinya apa terus bikin kalimat kalimat tersebut diambil kata-katanya sinonimnya terapkan pada A, B, C, D, E ini kebetulan soalnya ini enggak ada yang mirip misalnya ada misalnya B dan C itu agak mirip nah kita coba teknik yang lainnya oke berarti jawabannya yang C pelumas meredakan gesekan oh yang ngomong kenapa pelumas meredakan gesekan kenapa gesekan harus digurangi karena gesekan menimbulkan panas panas jadi rusak stop sebelas